DPD LDI Tabanan berkomitmen mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas. Untuk kepentingan tersebut, mereka beraudiensi ke Polres Tabanan, Anjun Komisaris Besar Polisi Ranev Lidyan Chandra pada hari Jumat tanggal 11 Maret yang lalu. Dalam pertemuan tersebut, LDI Tabanan dan Kapolres berkomitmen meningkatkan sinergi yang solid dan kuat. Kapolres Tabanan berharap LDI bisa mendukung program tersebut salah satunya dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami senang katanya Pakolres Tabanan. Tentunya kami Pakolres Tabanan sangat membutuhkan hubungan dan hubungan dari LDI sebagai salah satu ormas yang sudah diapri. Dan memang ada di seluruh Indonesia untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban sama-sama membangun masyarakat bangsa dan negara ini. Bahu-bahu sehingga apa yang menjadi tugas, apa yang di divisi-visi kita bersama dapat kita laksanakan dengan maksimal pembali. Kapolres Ranevli mengatakan, dengan sinergi yang terjalin, LDI dan Kapolres Tabanan bisa bahu-membahu untuk mewujudkan program yang sudah ada. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillahi jazakumallahu khairoh telah menonton.